Gulas Gulas adalah makanan khas dari Hungaria, yaitu masakan daging yang dimasak dengan paprika dan bumbu-bumbu. Memasak gulas, saya biasanya memakai daging sengkel atau daging kisi, karena menghasilkan daging yang empuk. Gulas dimasak agak lama menggunakan api rendah. Jika ada slow cooker, bisa menggunakan itu ya. Jika menggunakan panci biasa, enggak apa-apa, apinya dikecilkan dan sesekali diaduk. Resep selengkapnya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Bahan-bahan 1,5 kg daging kisi atau daging sengkel. Daging kisi ini jika dimasak cukup lama, maka akan menghasilkan daging yang empuk. Tiga seledri, saya pakai dua karena seledri-nya besar-besar. Tiga buah wortel. Dua paprika hijau, ini saya pakai hijau dan kuning. Tiga bawang bombay. Tiga tomat. Tujuh sendok makan tomat bure. Satu sendok makan garam. Lima sendok teh mix herb. Sejumput nutmeg. Setengah sendok teh merica. Lima sendok teh paprika. Seratus gram terigu. Empat ratus gram tomat plam kaleng. Dua kaldu blok. Dan sembilan ratus mili air untuk melarutkan kaldu blok. Dua bawang putih. Satu sendok makan kecap inggris, lupa gak di foto. Iris paprika. Iris wortel. Iris seledri. Iris bawang bombay. Iris tomat. Iris tomat. Iris bawang putih. Iris bawang putih. Iris daging. diiris kotak kecil iris semua sampai daging habis masukkan 2 kaldu blok ke dalam wadah bisa juga memakai kaldu cair langsung ya saya memakai 2 kaldu blok ditambah 900 ml air aduk rata sampai kaldu blok hancur hancurkan tomat plam kaleng panaskan minyak di wajan tumis bawang putih sampai harum masukkan campuran sayuran tumis sebentar seperti ini lalu masukkan ke panci saya memakai instant pot seperti ini campur rata tepung ke daging diratakan menggunakan tangan ya panaskan sedikit minyak di wajan lalu masukkan daging dicoklatkan sebentar seperti ini hanya dicoklatkan saja tidak usah sampai matang masukkan ke panci jadikan satu dengan sayur-sayuran semua sayur dan daging sudah dipanci seperti ini masukkan tomat plam masukkan tomat pure masukkan kaldu tambahkan 5 sendok teh mix herb tambahkan 5 sendok teh paprika tambahkan 1 sendok makan kecap inggris tambahkan sejumput nutmeg tambahkan 3 per 4 sendok makan garam dan merica lalu aduk rata lalu aduk rata ditekan-tekan biar cairannya menutupi daging ini sudah tercampur rata daging, sayur beserta bumbu-bumbu airnya memang tidak terlalu banyak agar hasil gulasnya nanti tidak terlalu encer masukkan ke dalam alat multi cook atau instant pot atau slow cooker atau panci biasa jika memakai panci biasa masak selama sekitar 2 jam dengan api kecil sesekali diaduk saya memasak memakai multi cooker yang slow cook kira-kira 4 jam sesuaikan dengan petunjuk di alat masing-masing seperti ini hasilnya gula siap disajikan selamat menikmati